Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak soli dan soliha? Semoga teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin Bertemu lagi bersama ibu di pembelajaran matematika Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang satuan waktu di pertemuan sebelumnya Selanjutnya mari kita pelajari mengenai pengukuran jarak dan kecepatan dengan sungguh-sungguh Bagaimana melakukan pengukuran jarak dan kecepatan? Untuk lebih jelasnya kita perhatikan ilustrasi berikut ini Jarak rumah Ilyas ke sekolah adalah 1 km Ilyas bersepeda dari rumah ke sekolah selama 30 menit Berapakah kecepatan Ilyas bersepeda? Dari soal tadi kita bisa menuliskan hal-hal penting apa saja yang bisa kita gunakan untuk mencari kecepatan Yaitu diketahui jarak rumah Ilyas ke sekolah itu adalah 1 km Kemudian waktu yang ditempuh Ilyas dari rumah ke sekolah adalah 30 menit Namun 30 menit ini kita harus ubah dalam bentuk jam Kemudian yang ditanyakannya adalah kecepatannya Ada pun hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan dapat dirumuskan sebagai berikut Jarak sama dengan waktu dikali kecepatan Waktu sama dengan jarak per kecepatan Dan kecepatan sama dengan jarak per waktu Jika kita mau mencari jarak, maka kita kalikan waktu dan kecepatan Jika kita mau mencari waktu, maka kita bagi jarak dengan kecepatan Nah, kalau kita mau mencari kecepatan, kita bagi jarak dengan waktu Berdasarkan soal yang tadi, diketahui jarak sama dengan 1 km, waktu sama dengan 30 menit Yang ditanyakannya adalah kecepatan Sebelum kita mencari kecepatan Maka kita ubah dulu waktunya dari bentuk menit ke bentuk jam Maka 30 menit sama dengan 30 per 60 sama dengan 1 per 2 jam Setelah kita ubah waktunya dari bentuk menit ke bentuk jam Maka sekarang kita cari kecepatan Dari rumus yang tadi, kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu Maka kita kerjakan jaraknya itu tadi 1 km dan waktunya adalah 1 per 2 jam atau setengah jam Maka kecepatan sama dengan 1 km dibagi 1 per 2 jam Sama dengan 2 km per jam Jadi, kecepatan Ilyas bersepeda dari rumah ke sekolah adalah 2 km per jam Ada pun, satuan baku yang sering digunakan dalam jarak waktu dan kecepatan adalah sebagai berikut Jarak, satuan bakunya adalah meter atau kilometer Waktu, satuan bakunya adalah detik atau second atau jam Kecepatan, satuan bakunya adalah meter per second atau kilometer per jam Apabila kita akan menggunakan satuan baku untuk jaraknya itu adalah meter Maka untuk waktu dan kecepatannya pun kita gunakan detik atau second dan Dan kecepatannya meter per second Jadi, kita harus memilih salah satunya ya Mau meter detik, meter per second atau kilometer jam ke kilometer per jam Nah, sekarang teman-teman silakan untuk mengerjakan buku paket halaman 50 Kegiatan rajin berlatih Silakan tuliskan caranya di buku catatan matematikanya ya Terima kasih Itu dia pembelajaran kita hari ini mengenai pengukuran jarak dan kecepatan Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh